Apakah klaim beberapa pihak bahwa berdasarkan tes DNA, mereka merupakan keturunan suatu kabilah atau ulama besar yang berjarak bahkan seribu tahun dapat dibuktikan secara ilmiah? Ya, ini lagi-lagi memang menarik ya, menjadi hot topic. Mungkin jawabannya kembali lagi seperti tadi, jawabannya tidak bisa karena terjadi variasi. Tari variasi DNA tersebut, kita bisa lihat misalkan ada kelompok, ya ini saya sebutkan ya, memang ada company, perusahaan di Amerika yang didirikan oleh Bennett Greenspan tadi, perusahaan namanya Family Tree DNA. Kebetulan lokasinya juga di Houston ya, saya tahu itu lokasinya di mana Bennett Greenspan melihat opportunity business dan dia memfasilitasi interest group. Beberapa interest group, jadi kalau siapa yang mau ngetes DNA, oke saya fasilitasi ini, mau bikin grup-grup sendiri. Misalkan keluarga orang, katakanlah orang Batak, mau bikin sendiri, oh iya siapa yang mengaku sebagai orang Batak, ya masuk gitu di interest group. Nanti kita kasih adminnya, mereka kumpulin, ya kita lihat polanya kayak gimana, sama atau enggak. Demikian juga mungkin ada orang yang mempunyai keluarga dengan last name mungkin Smith atau apa, walaupun belum tentu orang itu ber, apa namanya, ada hubungan. Atau misalkan orang Jawa, nah demikian juga dengan orang-orang yang di daerah Timur Tengah, karena mereka mungkin banyak yang tertarik dengan masalah nasab, mereka akhirnya banyak, banyak sekali yang melakukan tes-tes tersebut gitu loh. Ada grupnya Kohton, ada grup Adnan, mereka mau lihat ada enggak kesamaan pola antara grup Kohton dengan Adnan yang secara, Menurut sejarah, katanya, oke ini grup Adnan, ini adalah keturunan Nabi Ismail, grup Kohton ini berbeda, tapi yang mereka dapatkan ternyata terjadi berbagai macam variasi yang tidak sesuai dengan bukti-bukti sejarah. Demikian juga yang lebih spesifik ke daerah Bani Tami, Bani Hashim, saya sudah sebutkan, Sadana Tulka Abah, Nah ini mungkin tokoh, ada juga yang di Family Tree DNA itu bahkan tokoh misalkan, kalau tokoh Islam ya, kita lihat misalkan Sheikh Abdul Qadir Jailani, ada yang mengklaim seperti itu, Sheikh Abdul Qadir Jailani. Di Family Tree DNA ada, difasilitasi orang-orang yang merasa, mengaku atau diakui sebagai keturunan Sheikh Abdul Qadir Jailani. Ternyata dari berapa orang tersebut, 91, mungkin hanya sekitar 6 atau 7 orang, exactly, saya detailnya gak hafal ya, berapa nama, tapi di bawah 10 orang, itu yang hanya berada dalam satu grup, yang berkelompok sama. Sementara yang lain, yang juga Jailani, ada yang bukan Jailani memang kita tahu, yang kebetulan mereka juga, Dr. Sheikh Abdul Qadir Jailani, mereka tidak berada di grup yang sama. Jadi mau bagaimana ini, kita mau bilang orang ini betul-betul bukan Jailani, padahal sebagian mereka betul, sorry hunnasab, orang yang mempunyai nasab yang jelas. Dan bahkan kalau kita lihat lagi, dari kelompoknya Jailani itu di grup J, wala haplog grupnya 172, ya J172, disitu 171, itu sama sekali tidak bersambung dengan grup yang tadi yang disebut dengan Quraish, atau grupnya yang keturunan Al-Hassani, keturunan Sainal Hassan. Nah, ini mau bagaimana? Kita bilang yang grupnya Jailani bukan yang keturunan Sainal Hassan, karena tidak match. Kita tidak mau begitu, karena ini seperti tadi, kembali lagi, kita mau ngukur, apa namanya, panjang, dengan timbangan yang keluarnya berat, gitu. Yang ada di masyarakat sekarang ini, itu di sosial media. Sosial media itu memang mengeluarkan, ya itulah, memang ada sebagian didrive oleh faktor-faktor bisnis, perusahaan-perusahaan genetik itu, ya mereka melihat ini opportunity. Dan ini akhirnya menimbulkan sebetulnya kekacauan. Dan ini sebetulnya sudah terjadi di Timur Tengah, ya mungkin di Indonesia kita nggak terlalu banyak yang fokus atau tertarik dengan masalah tes DNA ini. Tapi di Timur Tengah dalam belasan tahun terakhir ini terjadi kekacauan. Oleh karena itulah, kemudian Majma' fiqhi, jadi lembaga fiqh Saudi Arabia di Mekah, waktu itu mengeluarkan statement, mengeluarkan qoror, yang melarang metode ikhbat DNA ini untuk nasab-nasab yang nasab-nasab jauh. Itu ada qoror dari Robita Alamil Islami, dalam pertuan mereka yang ke-16, yang disebutkan tahun 2002 ini bahkan, itu qoror nomor 95, ya. Itu yang terkait mengenai tes DNA. Ini saya bacakan saja, qorornya ada, itu ada 4 qoror, ya. Di sini yang menarik adalah qoror nomor 3 dan nomor 4, ya disebutkan, ya, thalithan, disebutkan thalithan, yaitu yang ketiga. Dibilang qoror ketiga adalah, tidak diperbolehkan secara syariat untuk mengandalkan tes DNA untuk menafikan nasab, untuk menolak nasab, dan bahkan tidak diperbolehkan metode tersebut sebagai syarat utama untuk li'an. Kemudian ini yang lebih menarik lagi, qoror nomor 4. Ini yang sangat penting sekali. Ini bilang, Rabi'an, ini qoror nomor 4. La yajuzu istiqdam al-basma al-warathiyah biqas di ta'akut min sihatil ansab al-thabitah syara'an. Ini qoror dari Robita Alamil Islami, organisasi Islam internasional diakui seluruh dunia. Artinya, tidak diperbolehkan menggunakan metode DNA dengan tujuan untuk memastikan nasab-nasab yang sudah diakui secara syariat. Dan ansab, para nasab-nasab yang sudah diakui secara syariat itu nasab-nasab yang seperti tadi itu. Seperti nasab Bani Syaibah, setidaknya pemegang kunci Ka'bah. Terus dibilang, ini bukan dari Nabi. Ini dari Nabi yang memberikan mandat menjaga kunci Ka'bah. Sampai sekarang ini, ternyata mereka ketika ditempat, sebagian keluarganya ada yang beda. Oh ini muncul katanya ini banyakan pola ini ternyata polanya ada dari India. Padahal tidak mungkin hal itu terjadi. Begitu juga nasab sadah. Sadah yang berbagai macam ternyata ada grup sadah, misalkan Ar-Rifa'i. Itu muncul di haplu grup yang berbeda. Ada lagi grup sadah yang sangat sorih nasab, sangat terkenal. Itu di daerah Irak misalnya, itu Musya' Sya'in. Itu lesa para Syed yang mereka itu dulu amir ya, maksudnya termasuk punya kedudukan di daerah Irak itu juga berbeda. Haplu grup atau patternnya itu dengan sebagian orang-orang yang kebetulan sudah ngetes. Sudah ngetes, munculnya berbeda dan dijadikan referensi. Jadi tidak ada referensi. Kalau kayak gini kan jadi semua akhirnya menjadi masalah. Oleh karena itulah tidak diperbolehkan oleh Robito al-Ali Islami, menggunakan metode DNA ini sebagai jalan untuk melakukan tes. Demikian juga Darul Ifta di Mesir, itu lembaga fatwa di Mesir, itu juga memberikan statement yang sama, itu menolak garis keturunan melalui tes DNA. Seperti apa, kemudian metode apa yang diperbolehkan DNA, saya sudah jelaskan tadi. Hal-hal tertentu untuk nasab yang dekat boleh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.